Teruskan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Saat Guli melihat Shoyan di depannya, ekspresi tidak percaya muncul di wajah tuanya. Cirin yang berada di sampingnya juga tiba-tiba berdiri saat Shoyan muncul. Mengingat kekuatan Guli, perubahan pada tubuh Shoyan bahkan menyebabkan dia sangat terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam sebulan, kekuatan fisik Shoyan benar-benar telah membuat lompatan kualitatif. Di bawah pengamatan Guli, Shoyan yang terlihat tidak berbeda dari seorang sarjana lemah di permukaan, kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Wei Yi dalam hal kekuatan fisik. Faktanya jika Shoyan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan Hutuwa pun akan kesulitan untuk menandinginya. Namun yang paling membuat Guli terkejut adalah kecepatan menaklukkan Shoyan. Meskipun dia telah mendengar tentang kecepatan menaklukkan Shoyan sebulan yang lalu, baru hari ini dia melihat kecepatan Shoyan yang sebenarnya. Selain itu, kecepatan yang baru saja ditampilkan Shoyan bahkan lebih menakutkan daripada yang digambarkan orang banyak. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan Guli pun harus menganggapnya serius. Hanya berdasarkan pada titik ini, kecepatan Shoyan begitu cepat sehingga bisa membuat seseorang terdiam. Hahaha, ketua Guli, sepertinya kamu sangat merindukanku setelah tidak bertemu denganku selama sebulan. Karena kamu memanggilku kembali dari jauh, aku tidak berani menunda dan bergegas kembali, ucap Shoyan. Kata-kata Shoyan tentu saja biasa saja. Namun alis Guli bergerak-gerak. Segera dia bereaksi dan menjawab sambil tersenyum. Dia tentu saja berharap Shoyan membantunya turun dari panggung. Semua orang di galeri tontonan memahami bahwa alasan mengapa Guli menunda begitu lama kemungkinan besar karena dia sedang menunggu Yan Xiao kembali. Melihat aura yang dipancarkan Yan Xiao dari tubuhnya, dia tidak menyanyiakan satu bulan ini. Dibandingkan dengan perasaan santai di hati Guli, ekspresi Modi dan Wei Yi langsung menjadi suram. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mustahil bagi Fang Sun dan Wang Qi yang sudah terkenal sejak lama, dikalahkan oleh bandi bintang tiga seperti Shoyan. Atau mungkin, mungkinkah kedua orang tua itu telah mencapai kesepakatan dengan Yan Xiao. Namun mereka melihat ekspresi muram di wajah pihak lain. Yan Xiao ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka bayangkan di dalam hati mereka. Adapun Iblis Tuahu, hatinya juga sangat serius. Kecepatan yang ditunjukkan Shoyan sebelumnya sepertinya tidak kalah dengan dia. Namun hal yang paling penting adalah, kekuatan Shoyan hanyalah bandi bintang tiga. Kembalinya Shoyan tepat waktu juga membuat sebuah batu besar jatuh dari hati Guli. Pertemuan besar alkemis yang paling penting akhirnya bisa dilanjutkan. Setelah mengobrol sebentar dengan Shoyan, tubuh Guli berbalik dan terbang di depan Iblis Tuahu. Dengan punggung menghadap yang terakhir, Guli tidak peduli dengan ekspresi suram di wajah Iblis Tuahu di belakangnya. Tatapan Guli menyapu semua orang di seluruh lapangan kosong. Segera tangannya menekan ruang kosong di depannya, menyebabkan semua orang di alun-alun menjadi diam. Setelah itu Guli perlahan membuka mulutnya dan tertawa. Hahaha, semuanya tadi hanya selingan kecil. Tidak perlu semua orang mengingatnya. Yang paling penting adalah tetua kehormatan asosiasi alkemisku, Yan Xiao, telah kembali. Oleh karena itu, aku mengumumkan bahwa pertemuan besar alkemis akan dilanjutkan, ucap Presiden Guli. Setelah kata-kata Guli dibunyikan, seluruh lapangan kosong langsung terdengar tepuk tangan meriah. Namun suara ini sangat memekahkan telinga di telinga Modi dan Wehi. Wajah tua Iblis Tuahu itu tampak sangat muram. Sepasang mata tua yang menyeramkan itu seperti mata elang saat mereka menatap tajam ke arah Guli di depannya. Ada kekejaman yang tak terlukiskan jauh di dalam matanya. Guli juga sepertinya merasakan hal ini. Namun dia hanya menggunakan sudut matanya untuk melirik Iblis Tuahu di belakangnya. Dengan kekuatannya, bahkan Iblis Tuahu yang juga merupakan bandi bintang delapan, pasti tidak akan berani bertindak kegabah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah asosiasi alkemis miliknya. Selain itu, Guli juga memiliki Jirin, seorang penolong yang tidak lebih lemah darinya. Oleh karena itu, kedua orang ini dapat dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di dalam kota Kunoliar ini. Jika Iblis Tuahu benar-benar berani menyerang, kemungkinan besar dialah yang akan menderita pada akhirnya. Sebagai orang tua yang telah hidup begitu lama, dia sama sekali tidak bodoh. Pidato pembukaan Guli telah berakhir. Segala sesuatu di arena ini akhirnya harus diserahkan kepada Xiaoyan dan dua lainnya. Guli dan Xiaoyan bertukar pandang dan tersenyum. Setelah itu, mereka melirik Wei Yi yang berdiri di kejauhan. Tubuh mereka bergerak dan mereka kembali ke kursi juri. Iblis Tuahu dengan dingin mendengus. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan tubuhnya bersinar. Segera setelah itu, dia juga menghilang dari tengah alun-alun yang kosong. Pada saat yang sama, ruang tak terlihat di atas alun-alun mulai terdistorsi. Itu mengembun menjadi platform batu dari udara tipis. Tampaknya benda itu tertanam di udara dan tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan juga tahu bahwa ini bukanlah semacam ujian. Pada level mereka, tes biasa tidak akan mampu mengungkapkan apapun. Jika seseorang ingin menyaksikan kekuatan seorang alkemis tingkat tinggi, ia hanya dapat menemukan detail terkecil melalui alkimia. Ketiga platform batu tersebut membentuk segitiga dan tersebar di tiga arah berbeda pada alun-alun. Xiaoyan dan dua lainnya tidak ragu-ragu. Tubuh Modi dan Wei Yi bergerak dan masing-masing bergegas ke platform batu. Xiaoyan juga mengubah gerak kakinya. Cahaya perak yang sangat redup bersinar di bawah kaki Xiaoyan. Di saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga langsung muncul di platform batu yang tersisa. Di tempat Xiaoyan menghilang, sosok ilusi Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya saat ini. Matanya perlahan bertemu dengan mata Xiaoyan. Segera setelah itu, sosok ilusi itu tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Keanehan pemandangan ini membuat semua orang di seluruh galeri tontonan terkejut. Itu hanyalah sosok ilusi. Namun sebenarnya bisa bergerak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka melihat kekuatan seperti itu. Xiaoyan terlalu malas untuk menjelaskannya. Namun saat ini hati Xiaoyan agak bersemangat. Saat ini ia dapat mengandalkan kedalaman seni tubuh sembilan transformasi untuk membuat sosok ilusinya bergerak. Jika dia terus berlatih di masa depan, dia akan bisa bertahan lebih lama dan tubuhnya akan menjadi lebih kokoh. Lalu bukankah dia akan memiliki avatar tambahan yang tak terhitung jumlahnya? Ini akan sangat membantu dalam pertempuran. Kemungkinan sangat sedikit orang yang bisa mencapai level seperti itu. Dengan pemikiran ini, hati Xiaoyan tanpa sadar terasa lebih bersemangat. Namun hal terpenting saat ini adalah pertemuan besar alkemis. Setelah menunggu hampir dua bulan, dia akhirnya bisa bertarung dengan alkemis tingkat tinggi. Meskipun Xiaoyan memiliki dendam terhadap mereka berdua di dalam hatinya, dia saat ini lebih tertarik pada keterampilan alkemia mereka. Adapun hutang antara keduanya, belum terlambat untuk melunasinya di masa depan. Teknik Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan Modi sangat terkejut. Namun dia tidak mempunyai kemewahan untuk memikirkannya sekarang. Dengan lambayan lengan bajunya yang besar, nyala api hitam langsung keluar dari pusaran di dalam tubuhnya. Ia berubah menjadi ular naga dengan aura menjulang tinggi yang terus menggeliat di ruang depan Modi. Gelombang demi gelombang aura menakutkan juga menyebar dari tubuhnya. Menyebabkan ekspresi beberapa bandi elit yang hadir berubah tanpa sadar. Segera setelah itu, tangan Modi berputar melintasi ruangan. Dan seekor ular naga hitam langsung muncul. Ia membuka mulutnya yang besar dan kabut hitam pekat keluar. Selanjutnya kabut terus berubah di sekitar tubuhnya. Akhirnya berubah menjadi kuali ular hitam yang terlihat agak menakutkan. Meskipun api emas hijau Wei lebih rendah daripada api Modi, api itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuh binatang emas hijau yang sangat besar itu tiba-tiba bergetar. Dan kekuatan api yang sombong langsung menyebar. Membentuk kuali obat yang tak terlihat di sekeliling tubuhnya. Segera setelah itu, binatang hijau emas itu membuka mulutnya yang besar. Dan pilar api yang mencapai langit diludahkan dari mulutnya. Segera setelah itu, ia bertabrakan dengan kuali obat transparan. Itu dengan cepat melilit kuali seperti cat. Dan kuali obat dengan aura yang luas dan kuat dengan cepat terbentuk pada saat ini. Berikutnya giliran Shoyan. Setelah melihat api surgawi Shoyan, setiap orang memiliki kesan yang lebih dalam terhadap api Shoyan. Sekarang Modi dan Wei Yi telah menyalahkan kuali ke mereka. Kemungkinan besar kuali api yang akan dibentuk Shoyan dengan api surgawinya juga akan menjadi luar biasa. Namun sementara semua orang menantikan dalam hati mereka, Shoyan sedikit mengernyit dan sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Membentuk kuali dengan api surgawi adalah sesuatu yang bisa dilakukan Shoyan dalam sekejap mata. Itu bukan masalah besar. Tetapi kuncinya adalah dia akan menyempurnakan pil obat tingkat D yang sebenarnya hari ini. Meskipun Shoyan cukup beruntung melihat pil obat semacam ini sebelumnya, dia hanya melihatnya. Lupakan tentang memahami khasiat obatnya. Shoyan bahkan tidak pernah bersentuhan dengan formula dasar pil. Sekarang ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil obat tingkat D. Shoyan mau tidak mau merasa sedikit gugup di hatinya. Dia tidak ingin kalah dari dua orang ini dalam upaya pertamanya mempurnakan pil obat tingkat D. Shoyan ragu-ragu sejenak di dalam hatinya. Semua orang di galeri tontonan juga mulai saling memandang dengan bingung. Bahkan guli telah bertukar pandang dengan cilin di sampingnya. Namun keduanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Sulit bagi mereka untuk menebak apa yang ingin direncanakan Shoyan. Setelah sekian lama, Shoyan akhirnya mengambil keputusan di dalam hatinya. Kilatannya mendominasi melintas di matanya. Dan sosok Shoyan yang berdiri di platform batu muncul dari udara tipis. Segera setelah itu jarinya menyentuh cincin penyimpanan di jarinya. Sambil berpikir, kuali obat yang sekuat gunung muncul di depan mata semua orang. Detik berikutnya di kursi juri, ekspresi wajah gugi dan cilin langsung membeku. Modi dan Wei Yi juga berada dalam kondisi yang sama. Kuali obat besar yang sekuat gunung itu turun seperti meteorik yang jatuh dari langit. Platform batu yang awalnya stabil di udara, tanpa sadar bergetah hebat pada saat ini. Benang-benang garis retakan dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Platform batu ini tampaknya berada di ambang kehancuran. Seolah-olah itu akan hancur total hanya dengan sedikit kekuatan lagi. Kilau asli dari kuali obat hijau emas tampak sedikit redup saat ini di bawah pengaruh aura pedang yang mendominasi. Namun ia masih tidak bisa menyembunyikan aura dominannya. Auranya yang kuat setebal laut dalam, tanpa disadari hal itu menyebabkan seseorang merasakan kemantapan. Aura yang mendominasi kuali besar ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Kuali obat api milik Modi dan Wei Yi yang awalnya menajubkan, sekarang hanya seperti pembakar dupa kecil biasa. Tidak ada yang tertarik padanya. Ketika kuali obat muncul di depan Xiaoyan, Guli, Cilin, Modi dan Wei Yi, empat alkemis tingkat tinggi lainnya yang hadir di selain Xiaoyan, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang besar di wajah mereka saat ini. Ketika mereka melihat kuali obat di depan Xiaoyan, seolah-olah mereka telah melihat binatang raksasa prasejarah. Ini, kuali obat ini? Di kursi juri, Cilin dan Guli tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka saat mereka melihat kuali obat. Aura dan tekanannya sangat besar, menyebabkan kursi batu di bawahnya langsung berubah menjadi tumpukan debu. Pada saat ini mata tua Cilin yang keruh menantar tajam ke kuali obat di depan Xiaoyan. Karena keterkejutan di hatinya, dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Kata-kata yang sudah sampai ke tenggorokannya seperti bebek yang lehernya dicengkram. Itu tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa diludahkan. Kuali ini, jika aku tidak salah, seharusnya adalah kuali luotian di peringkat kuali surgawi. Ucap ketua Guli, pada akhirnya dialah yang berbicara. Meski hatinya juga tak henti-hentinya terguncang oleh kuali obat di depan Xiaoyan, Guli masih dengan paksa menekannya. Tangannya yang sedikit gemetar juga perlahan menjadi stabil. Pada saat ini ketenangan Guli sebagai presiden akhirnya terlihat. Di sisi lain, Modi dan Wei Yi juga saling berpandangan. Mereka berdua semakin terguncang dengan penampilan Xiaoyan. Semakin kuat Xiaoyan, semakin besar ancaman yang dia berikan pada mereka berdua. Selain masalah Fang Sun dan Wang Qi, konflik antara mereka dan Xiaoyan sudah mencapai titik di mana salah satu dari mereka harus mati. Sekarang setelah mereka melihat kuali dewa luotian di depan Xiaoyan, hati Modi dan Wei Yi menjadi lebih serius. Kuali dewa luotian adalah eksistensi menakutkan yang berada di peringkat kedua dalam dasar kuali surgawi. Hanya mereka yang berasal dari klan besar yang mampu menjaga keberadaan seperti itu. Faksi manapun yang dapat menjaga kuali dewa semacam itu adalah salah satu faksi teratas di seluruh benua. Pada saat ini, Xiaoyan sebenarnya mampu mengeluarkan kuali dewa tersebut. Selain kekuatan menakutkan Xiaoyan yang tak ada habisnya, sulit untuk tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, pikiran untuk mundur akhirnya muncul di hati Wei Yi. Jika Yan Xiao benar-benar keturunan langsung dari suatu klan besar, mereka pasti mencari kematian mereka sendiri. Modi juga mengerutan keningnya menanggapi hal ini. Keseriusan dalam hatinya tidak kalah dengan Wei Yi. Berbagai hal yang ditampilkan Xiaoyan sudah sejalan dengan murid inti dari beberapa faksi besar. Jika memang demikian, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bertahan. Tentu saja Modi juga adalah orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Karena mereka tidak mampu menyinggung faksi besar di belakang Xiaoyan, namun Yan Xiao saat ini sendirian. Meskipun mereka tidak bisa menyentuhnya di kota kuna liar ini, pasti ada saatnya dia akan pergi. Pada waktu itu merupakan kesempatannya untuk membunuh. Terlebih lagi Fang Sun dan Wang Qi sudah sebulan tidak bertemu. Jika mereka benar-benar dibunuh oleh Xiaoyan menggunakan suatu metode, faksi di belakang mereka berdua tidak akan membiarkan masalahnya begitu saja. Poin ini adalah sesuatu yang Modi harapkan. Pada hari kolam petir akan dibuka, faksi yang terdiri dari Fang Sun dan Wang Qi pasti akan mengirim orang ke sana. Pada saat itu selama Modi memberi tahu mereka tentang masalah Fang Sun dan Wang Qi dan menambahkan beberapa informasi lagi, Yan Xiao secara alami akan ditangani oleh orang-orang yang lebih kuat. Terlebih lagi guru Fang Sun dan Wang Qi bukanlah orang biasa. Jika muridnya sendiri mati di tangan Xiaoyan, kemungkinan besar akan ada banyak masalah bagi Xiaoyan. Modi tanpa sadar tertawa dingin, di dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiaoyan juga menjadi sedikit lebih padat. Ketika dia melihat Kuali Luwotian, keserakahan muncul di hatinya. Yan Xiao, kali ini aku tidak akan hanya mendapatkan api surgawi milikmu. Aku juga tidak akan membiarkan Kuali Luwotian ini pergi. Ucap dalam hati Modi. Perubahan ekspresi keempat orang di alun-alun juga menyebabkan semua orang yang hadir tanpa sadar mengerutkan kening. Mereka saling memandang. Sebelum melihat Kuali Oba di depan Xiaoyan, semuanya tampak sangat bingung. Bahkan Iblis Tuahu sedikit mengernyit saat ini. Jelas dia juga sedikit asing dengan Kuali Oba di depan Xiaoyan. Dia menatap Modi. Tetapi mata Modi sedikit berkedip dan tidak memberitahunya. Hal ini juga menyebabkan kecurigaan di wajah Iblis Tuahu menjadi semakin tebal. Namun dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Yang dia lakukan hanyalah diam-diam mengingat Kuali Oba di depan Xiaoyan di dalam hatinya. Lama kemudian, Kuli melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosi di hatinya. Tubuh rampingnya berdiri tegak saat tatapannya perlahan menyapu seluruh lapangan. Tatapannya menyapu alun-alun dan dia berkata, Hahaha, baiklah. Karena kalian bertiga sudah mengeluarkan Kuali Oba kalian, aku yang tua ini tidak akan mengucapkan kata-kata sopan lagi. Karena faktanya kalian bertiga semuanya ahli kealkemia tingkat tinggi dengan kekuatan luar biasa. Asosiasi alkemisku tidak berani gegabah. Oleh karena itu, aku telah mengeluarkan tiga formula pil tingkat dewa yang telah lama disimpan oleh asosiasi alkemisku. Tentu saja demi keadilan. Ketiga formula ini, semuanya formula pil memiliki tingkatan yang sama. Isi dari kompetisi ini adalah untuk melihat efek obat dari pil obat akhir. Seperti yang diketahui semua orang, pil obat di dunia ini dibagi menjadi pil lengkap. Pil roh, pil ekstrim, dan pil dewa. Isi kompetisi kalian bertiga adalah ini. Yang memiliki tingkatan tertinggi pil obat akan menjadi pemenang terakhir dari kompetisi akbar ini. Pil obat dan formula pil yang dia sempurnakan juga akan menjadi miliknya. Ucap Presiden Guli. Saat kata-kata ini diucapkan, tidak hanya semua orang di galeri tontonan, tapi bahkan Shoyan, Modi, dan Wei Yi langsung merasakan keinginan yang tak tertandingi. Mampu melihat formula pil tingkat dewa adalah kejutan yang menyenangkan bagi sebagian besar alkemis. Bahkan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah terkenal sejak lama, mungkin tidak memiliki beberapa formula pil tingkat dewa di tangan mereka. Bahkan Modi dan Wei Yi tidak memiliki lebih dari tiga formula pil tingkat dewa di tangan mereka. Dari sini orang bisa tahu betapa mengejutkannya daya tarik formula pil tingkat dewa. Bagi Shoyan, yang belum pernah memiliki formula pil tingkat dewa, kata-kata Guli adalah godaan yang tak tertahankan. Dia pasti tidak akan melepaskan formula pil tingkat dewa ini. Guli dengan santai melirik ekspresi tekan di wajah Shoyan, dan tanpa sadar tersenyum di dalam hatinya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah agar Shoyan bisa melakukan yang terbaik. Pada saat itu peluang kemenangan persatuan alkemisnya akan kembali meningkat. Setelah itu, dengan adanya Wei Yi, persatuan alkemis mereka akan memiliki peluang 90% untuk memenangkan kompetisi ini. Sudut mulut guli terangkat membentuk senyuman tipis. Dengan lambayan lengan bajunya, ketiga formula pil itu tersapu oleh suatu kekuatan dan terbang menuju tengah arena. Sebagai tanggapan, trio alkemis tidak ragu-ragu. Ketiganya telah menembak dan menyerbu ke arah tiga formula pil ketika tiga formula pil terbang. Demi keadilan dalam kompetisi, lelaki tua ini telah membatasi tiga formula pil ini. Tiga alkemis tingkat tinggi hanya dapat memilih satu di antaranya. Saya yakin kalian bertiga memahami hal ini, ucap Presiden Guli. Shoyan dan dua orang lainnya mengabaikan kata-kata Guli. Guli hanya bisa menutup mulutnya dan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi saat dia berbalik dan kembali ke kursi juri. Tanpa kendali Guli, ketiga formula pil itu jatuh dari langit seperti meteor. Setelah melihat ini, tubuh trio alkemis tiba-tiba bersinar dan muncul di depan tiga formula pil. Wei Yi memimpin. Dengan menggunakan penglihatan sekelilingnya, dia melirik ke arah Shoyan yang mengejarnya dari dekat. Tubuhnya bergetar dan dia langsung muncul di depan salah satu formula pil. Tangan besarnya terulur ke depan dan meraihnya. Di belakangnya, Shoyan pun tak mau kalah. Cahaya menyala di bawah kakinya dan langkah pemusnah langit langsung digunakan. Tubuhnya sepertinya telah terbebas dari batasan ruang dan langsung muncul di samping Wei Yi. Dengan lambayan lengannya, kekuatan tak terlihat langsung meledak. Di bawah tatapan marah Wei Yi, formula pil yang akan diperoleh Wei Yi dikirim terbang ke langit. Sosoknya langsung muncul di depan formula pil lainnya. Memanfaatkan waktu ketika Wei Yi belum tiba. Dia mengambilnya. Hahaha! Wei Yi mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi orang tua ini masih di sini. Orang tua ini akan meminum formula pil ini terlebih dahulu. Ucap Modi. Kecepatan Shoyan maju ke depan menjadi lebih ganas saat dia melihat formula pil yang akan dia dapatkan. Meskipun demikian, sosok Modi masih selangkah lebih cepat darinya. Dia memegang gulungan itu di tangannya. Ekspresi marah tanpa sadar melintas di wajah Shoyan ketika dia melihat ini. Namun dia dengan jelas memahami situasi seperti apa yang dihadapi. Dia tidak menyerang Modi. Sebaliknya tubuhnya langsung berkedip saat dia menuju ke gulungan formula pil lainnya. Huh! Kamu juga tidak akan bisa menikmati gulungan ini. Sebelum Shoyan tiba, tubuh Wei Yi sudah sampai di depan formula pil dalam sekejap. Dengan lambayan langan bajunya yang besar, dia bermaksud menyimpan formula pil di tasnya dan membuat Shoyan menderita sekali lagi. Hanya dengan kamu, Modi hampir tidak bisa bersaing denganku. Ha! Apa yang kamu punya? Ucap Shoyan. Pada saat ini kemarahan tanpa sadar melonjak dalam hati Shoyan. Dengan mendengus dingin, tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Di saat yang sama, Shoyan tiba-tiba muncul di samping Wei Yi. Sebuah tingju menghantam wajah Wei Yi dengan keras. Ekspresi Wei Yi tiba-tiba berubah drastis saat melihat ini. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan formula pil di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kedua lengannya langsung terangkat. Doki di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Buah menjadi perisai cahaya Doki di depannya yang sepenuhnya melindungi kepalanya. Senyuman dingin melintas di wajah Shoyan saat melihat ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan garis keturunan agaponik di dalam tubuhnya langsung meletus. Kekuatan di tinjunya sekali lagi melonjak pada saat ini. Tinjunya dengan keras menghantam perisai cahaya Doki. Suara retakan muncul. Perisai cahaya Doki yang menutupi seluruh kepala Wei Yi hancur berkeping-keping setelah bertahan kurang dari 10 nafas. Kekuatan tinju raksasa itu tidak berkurang dan menghantam lengan Wei Yi dengan keras. Bang! Dengan keras, tubuh Wei Yi langsung terlempar ke belakang. Dia telah terlempar keluar dari area alun-alun oleh pukulan Shoyan. Huh! Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ucap Shoyan, mendengus dingin setelah Wei Yi dikirim terbang. Dia menyimpan formula pil di tangannya. Setelah itu dia melirik dengan jijik pada modi yang terteguh di kejauhan. Tubuhnya bersinar dan dia kembali ke platform batunya. Shoyan mengabaikan tatapan kaget dari seluruh tempat. Dia dengan paksa menenangkan dirinya dan menekan kegembiraan di hatinya. Ekspresinya tampak cukup tenang saat dia mengeluarkan formula pil. Kedua tangannya bergerak bersamaan dan perlahan membukanya. Namun pada akhirnya yang terlihat hanyalah tujuh kata besar yang ditulis dengan gaya berani dan penuh semangat. Pil obat tingkadi. Pil bencana kaisar. Thank you guys. Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir? Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Selamat menikmati.